Awal pekan kemarin, Indonesia bersama Australia menandatangani perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA yang akan berlaku efektif akhir tahun ini. Melalui kerjasama tersebut, barang dari Indonesia tak akan dikenakan biaya masuk ke Australia dan sebaliknya. Australia mendapatkan pembebasan biaya masuk sebesar 94%. Di mata Menteri Perdagangan, perjanjian IACPA merupakan perjanjian yang menguntungkan dua negara. Yaitu Indonesia dan Australia. Terlebih, Indonesia mendapatkan keuntungan dari peningkatan pendidikan dan visa kerja ke Australia. Nah kalau kita tidak mau membuka diri, hancur kita ekonomi ini. Bahwa ada produk mereka yang masuk, ya. Tetapi berapa banyak juga produk kita yang keluar, itu juga tolong dihitung. Dan berapa lapangan kerja kita yang terbuka untuk itu. Menteri Perdagangan berharap agar perjanjian ini ke depan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Ia menargetkan peningkatan nilai pada sektor ekspor lebih dari 6,5%. Yuda Irianto melaporkan untuk NET.